Oke teman-teman selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Surya M.S. Rate & Investment hari ini tanggal 24 Oktober 2021. Saya akan mengupdate barang yang sedang saya pegang teman-teman yaitu Solve ya. Saya akan mengupdate posisi support resist dan pattern-pattern dari Solve. Oke teman-teman sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi bahwa saya Surya M.S. Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan M.S. Trade. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar pasu di channel Youtube saya. Baik teman-teman update kali ini untuk Solve. Solve adalah sudah saya bahas beberapa kali di video saya bahkan sejak breakout di 2000-an teman-teman ya seperti itu. Oke teman-teman simple saja saat ini di dalam chat daily, di dalam chat hourly ya saya gunakan hourly saja. Seperti ini adalah kondisi dari pergerakan Solve ya. Ini adalah awal trend, ini akhir trend naiknya. Masa saya ini ada swing hike-nya. Oke saya akan gambarkan dulu teman-teman ini swing low swing hike dalam pergerakan dari Solve ini ya teman-teman. Dia mengalami ya satu konsolidasi yang bentuknya akhirnya adalah seperti triangle. Oke saya jelaskan dulu koreksi dia pertama di support pertama di 23,6 yaitu di sekitar 6400-an ya teman-teman. Terus kemudian support kedua itu ada di 5300-an terus kemudian dia sampai ke 50 retracement ya. Sampai ke 50 retracement. Jadi ini cukup menurut di Fibonacci ya. Jadi support pertama, support kedua tidak kuat di 38 sebenarnya dia ada target ke 61. Tetapi di sini juga ada demand juga jadi dia mengambil 61. Nah oke kalau kita lihat pergerakan harganya oke terus di sini teman-teman bisa melihat harganya kembali naik ketemu resistan dia turun ya. Kemudian dia terkoreksi lagi tetapi hanya sampai 38 di sini ya. Naik lagi tetapi tidak sampai lebih tinggi sehingga saya take profit di sini. Saya mengambil lagi di sini. Ya seperti itu terus kemarin take profit lagi di sini. Nah ketika garis-garis ini kita hubungkan ternyata membentuk ya kita tarik dulu yang dari yang paling banyak dilewatin saja seperti ini ya. Oke seperti ini saya beri warna yang lebih jelas. Ya merah seperti ini yang lebih tebal. Nah terus kemudian di bagian bawah juga kalau kita tarik itu ada satu garis ya teman-teman. Saya cek, saya lewatkan yang paling banyak dilewatin saja. Ya seperti ini supaya dia lebih valid. Oke saya lewatkan yang paling banyak dilewati. Baik. Oke teman-teman ini adalah bentuk dari solve saat ini. Dalam chart satu jam dia ada satu pola seperti simetrik triangle. Nah teman-teman apabila lihat simetrik triangle seperti ini. Maka kemungkinan dia naik teman-teman ya. Ataupun turun itu adalah 50-50 atau 50-50 ya potensinya. Tetapi apabila misalkan dia nge-break ke atas ya ataupun ke bawah sama saja juga. Itu ada potensi upside-nya atau downside-nya sebesar ini. Ya kita coba lihat. Seperti ini kalau misalkan dia naik itu ada target di kisaran 10 ribuan. Ya apabila dia naik ada target di kisaran 10 ribuan ya disini. Tapi kalau misalkan dia turun dia juga ada target bisa sampai ke 2000-an seperti itu ya teman-teman. Tetapi ini adalah dua kemungkinan yang mungkin dari bentuk simetrik triangle. Simetrik triangle ya teman-teman. Simetrik triangle adalah pola yang dibentuk oleh dua garis yaitu atas resistan bawah supportnya seperti ini. Dengan kemungkinan naik turun adalah berimbang. Antara naik dan turun kekuatannya maksud saya potensinya sama. Kecuali misalkan ada kecenderungan yang lebih jelas. Kecenderungan yang lebih jelas itu biasanya seperti ini. Ini adalah ascending triangle maka potensinya adalah lebih tinggi. Karena disini adalah higher low. Kalau misalkan descending triangle seperti ini karena disini adalah lower high maka potensi keturunannya lebih tinggi seperti itu. Ini hanya istilahnya hanya bahasan secara teknikal teman-teman. Saya tidak memprediksi. Sekali lagi disini saya tidak memprediksi. Saya menggunakan Fibonacci ya seperti ini menggunakan Fibonacci. Oke coba kita tarik misalkan dia nge-break ke atas. Kita tarik Fibonacci seperti ini juga boleh. Ini Fibonacci saya kasih extensionnya 161. Nah disini kalau misalkan dia nge-break ke atas. Ternyata targetnya dia juga sama. Jadi tadi kan kalau dari target. Teman-teman perhatikan. Fibonacci yang bawah saya ambil teman-teman ya. Kalau misalkan dia nge-break ke atas. Teman-teman perhatikan kalau dari triangle tadi targetnya adalah di 10 ribuan. Ternyata di 10 ribuan ini juga merupakan target pertama dari Fibonacci. Ya ini dua. Ini satu hal yang bersamaan. Seperti itu. Ini satu hal yang bersamaan. Jadi memang Fibonacci ini cukup presisi teman-teman ya. Kemarin ada yang minta di Pak gunakan pattern. Ya sebenarnya pattern ini juga saya gunakan teman-teman. Selalu saya gunakan juga. Cuman kadang kan pas bahas saya fokusnya hanya ke Fibonacci. Memang sih ya selama ini banyak sekali saya hanya di Fibonacci. Karena dengan Fibonacci aja sebenarnya bisa teman-teman. Nah kalau saya tambahin, kalau sekarang saya tambahin ini apa? Pattern ini kan sebenarnya sebagai konfirmasi seperti itu. Tapi kedua hal ini saya sangat suka. Pattern saya suka. Kemudian Fibonacci juga saya sangat suka. Sedang indikator yang lain saya mostly malah hampir gak pernah pakai teman-teman ya. Supaya lebih simple gaya tradingnya. Seperti itu aja sih teman-teman. Jadi selama sambil nunggu nge-break seperti ini. Saya selalu trading di barang ini teman-teman. Kalau dia di support saya ambil. Kalau dia di resist sementara saya jual. Tetapi kalau kondisi seperti ini. Saya belum berani nambah. Ini ya saya belum berani nambah di soft ini. Karena apa ya? Karena harganya kan masih 50-50 kan ininya. Kita coba lihat lagi Fibonacci ini tadi. Ini kan Fibonacci targetnya. Sekarang coba saya pasang lagi yang tadi. Fibonacci yang satunya. Nah kalau di sini kan teman-teman bisa melihat supportnya itu di... Sekarang berani disupport ya. 64 kemudian 54 ya. 46 ya. 46. Tapi ini kan yang support-support bawah ini sudah jarang kesentuh ya. Kenapa ya? Karena bentuknya dia triangle seperti ini. Bentuknya dia simetrik triangle. Jadi ya sementara saya kalau misalkan... Kalau kemarin-kemarin memang saya ngambil di sini ya. Di support-support ini. Untuk swing. Dan jualnya di sini. Sama juga jualnya di sini. Tetapi kalau... Ini kalau dari triangle. Tapi kalau dari Fibonacci. Ambil support-support yang ini. Dan ini sih sudah jarang kesentuh ya teman-teman. Yang terutama yang 50 sudah jarang kesentuh. Karena dia bermainnya di... Di sini. Di 2-3 retracement dan 3-8. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk... Solve ya. Sambil menunggu dia breakout. Ya kalau misalkan masuk lagi ke range trading. Ya saya akan... Buy di support. Tetapi kalau perhatikan. Kalau sekarang ini sudah hampir-hampir penentuannya. Triangle-nya. Apakah dia mau... Jebol triangle-nya. Kalau jebol triangle teman-teman perhatikan. Memang target-nya bisa... Bisa dalam. Nah di sini kan. Ini kalau naik. Juga ngepass di sini. Kalau misalkan turun. Nah target-nya itu di 78. Kalau turun. Ya sekali lagi. Memang Fibonacci ini powerful. Jadi teman-teman pemadukan dengan... Fibonacci. Fibonacci. Antara Fibonacci dengan pattern. Juga akan ketemu. Banyak ketemunya teman-teman. Seperti itu. Banyak ketemu titiknya. Oke. Demikian dari saya. Surya MS Trade & Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat jenis. Selamat menikmati.